Oke, Assalamualaikum Kita akan melanjutkan Yang mau ujian masuk di Politeknik Negeri Atau Poltek Negeri Ini masih ada sisa Soal yang kita bisa pelajari bersama nanti Nah, ini langsung aja Ini lanjutan dari part sebelumnya Yang UMPN itu ya Oke, nomor 49 sekarang 49 itu kita ada ini Soalnya diketahui suatu rangkaian tertutup Seperti pada gambar di bawah Besar tegangan pada hambatan 12 Ohm Berarti kita diminta menentukan tegangan di hambatan 12 Ohm Berapakah V-nya di sini Potensialnya berapa di sini Oke, kita langsung aja pakai prinsipnya Untuk mencari V di situ Kita akan harus tahu I-nya Atau arusnya dikali hambatannya Hambatannya ini sudah jelas 12 Ohm Nah, kita masalahnya mencari I Nah, I-nya kita bisa cari dari sini Kita cari dari sini Kita bisa sederhanakan rangkaian ini Menjadi ini Kan di seri dengan ini Di seri dengan ini Kan rangkaiannya seri kan Karena dalam satu jalur yang sama Berarti kalau di seri Rangkaian itu sebenarnya bisa dirubah menjadi begini kan Ini adalah R serinya R serinya nilainya berapa? 6 ditambah berapa itu? 8 ditambah 10 ditambah 12 Tunggu berapa ini? Ini 20 Tambah 16 36 Ohm ya Berarti I yang mengalir di sini berapa? Kalau di sini 12 Volt I-nya berarti kan tinggal V-nya per R serinya V-nya 12 per 36 Atau 1 per 3 Ampere 1 per 3 Ampere kita masukkan ke sini Nah, kita hitung di sini baru V-nya ini dapat 1 per 3 Ampere tadi ya Karena seri I-nya yang lewat sini kan sama semuanya I-nya yang lewat sini ini kan sama ya I-nya sama I-nya sama Berarti I-nya sepertiga dikali R-nya 12 Ketemu berapa? 4 Volt Guampang ya 4 Volt Ini Oke Begitu ya Lanjut kita ke nomor Selanjutnya 50 Ini ada rangkaian seri RLC Resistor L induktor C-nya kapasitor Nah, dengan R-nya ini C-nya ini Dihubungkan dengan sumber arus Bulat-balik Nah, arus AC ya ini Arus AC Berfrekuensi sudut ini Berarti ini apa? Omega-nya Omega-nya Oke Benar ya Omega-nya ya Besar induktansi induktor yang dipasang seri pada rangkaian agar terjadi resonansi adalah Resonansi Seratnya resonansi itu apa? Seratnya resonansi ketika Iya Ketika XL atau Reaktansi induktifnya Itu sama dengan reaktansi kapasitifnya Nah, sehingga yang terjadi Hambatan totalnya hanya senilai hambatan R-nya Karena impedansinya itu kan gini toh Gimana? R kuadrat ditambah XL-XC Kuadrat impedansi Totalnya adalah resistor Reaktansi induktif Reaktansi kapasitif Nah, kalau ini nilainya 0 Atau XL sama dengan XC Maka impedansinya adalah sama dengan R Nah, itu yang namanya Resonansi Kondisi resonansi Nah, maka ini Nah, XL itu gimana? Gimana XL itu? Omega dikali L Kan gitu kan bersamanya XC Seper Omega dikali C Nah, ini Omega-nya Kalau kita mau nyari apa tadi? Nyari apa sih tadi? Nyari Apa tadi tadi? Induktor Nah, induktansinya Berarti L kita mau nyari L L-nya berarti gimana? Nah, ini tinggal bendah ruas kan? Ini bendah ruas ke sini Berarti 1 per Omega kuadrat dikali C Kalau kita hitung gimana? 1 per Omega kuadratnya berapa? 1, 2, 5 Kuadrat Dikali C-nya berapa? C-nya 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 4 Apa ini? Mikro farad 4 mikro kalau jadikan farad 4 dikali 10 pangkat min 6 Oke Gimana ngitungnya ini? Ya, apa ngitungnya rek Jadi ini naik ke atas 10 pangkat 6 kan gitu ya Per Ini kan pangkatnya Min jadi naik ke atas 10 pangkat 6 Ini 1, 2, 5 Dikali 4 Kan ini 1, 2, 5 Kali 1, 2, 5 Kan gitu Berarti 1, 2, 5 Kali 4 Bukan 500 Berarti 1, 2, 5 Dikali 500 Kan gitu Ya, apa ini? Apa ini? Gimana? Ini kalau kita sederhanakan Ya, kita coba sederhanakan Berarti ini 10 pangkat 3 Dikali 10 pangkat 3 1, 2, 5 Ini 500 10 pangkat 3 itu 1000 1000 dibagi 500 1000 dibagi 125 8 8, 6 Sip ya Oke Lanjut Kalau ada yang bingung nanti bisa di komen 51 Sebuah transformator Atau trafo Dengan efisiensinya ini Efisiensi Dihubungkan pada tegangan primer Dan menghasilkan tegangan sekunder Ada Vp ada Vs Jika arus pada kumparan sekunder Ini arus pada kumparan sekunder Is nya 2 Amper Besar arus pada kumparan primer adalah Ip nya berapa Arus pada kumparan primer Yang perlu kita pahami dari sini adalah Tentang apa Evisiensi Itu adalah perbandingan daya sekunder Atau daya outputnya Ini output Keluarannya Per daya primer Atau input Nah dikali 100% Kan gitu aja Kalau ini 75% PS nya itu adalah Kita tulis PS per PP Gitu aja ya Dulu Ini 100% Maka ini kan dibagi 3 3 per 4 nya kan Itu adalah perbandingan PS Nah PS sendiri itu sama dengan apa Prim S Sekunder Berarti Vs Iya kan Dikali apa Is Nah sekarang kita sudah berhasil menemukan apa ini Menemukan tegangan primer dan menghasilkan tegangan primer Jika harus pada kumparan sekunder Ada is Ada is Ada is nya ada Kita diminta menentukan apa tadi Ip ya Ip ya Nah sekarang Vs per vp nya berapa ini Perbandingan vs dan vp nya ini Aduh 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 Ini perbandingan kumparan primer dan sekunder nya berapa ini Besar harus pada kumparan primer Berarti kan ini nanti tinggal dimasukkan saja sebenarnya Tapi kita belum tahu Vs nya berapa Vp nya berapa kan gitu Padahal nanti is nya ini adalah 2 Disini adalah ip Kita bisa nyari ip Tapi ini perlu tahu dulu Ini perlu tahu dulu Nah kalau tegangan primer dan tegangan sekunder nya Sama besarnya Berarti Berarti gimana Ini kurang ini ya Kurang keterangannya ini berapa vs per vp nya ini Vs per vp nya berapa ini Vs per vp nya Kumparan sekunder nya ada Maka besarnya itu Nah ini masih tanda tanya ini ya Harusnya ini ada Mungkin biasanya diketahui perbandingan antara np per ns Nah np per ns ini sama dengan vp per vs kan gitu Nah ini perlu keterangan tambahnya ini Di hubungan tegangan primer dan menghasilkan tegangan sekunder Jika harus ada kumparan sekunder ini Bisa harus ada kumparan primer Coba nanti dikoreksi ya Kalau saya ada yang salah Coba Oke Kita lanjutkan dulu ya Nanti silahkan di komen-komen di bawah Kalau ada yang kurang pas Atau teman-teman setuju dengan ini ya Oke nomor 52 52 itu tentang apa ini Sebuah bunda terletak 6 cm Di depan cermin cekung Cermin cekung Cermin cekung ya Jika pusat kelengkungan cermin 8 cm dari busi cermin cekung Maka jarak dan sifat bayangan yang terbentuk adalah bayangan Oke berarti kita Ingat-ingat begini Ini cermin cekung Berarti belakangnya cermin sini Ini adalah jari-jari Fokusnya Kemudian disini ada jari-jari kelengkungannya Atau R-nya Atau P Atau M Terserah ya namanya Jari-jari kelengkungannya ya Nah kalau diputar Gini kan pusatnya disini Nah ini adalah Bendanya tetap 6 cm Jika pusat kelengkungan cermin 8 cm Berarti disini 8 cm Ya kan R-nya 8 cm Berarti ini F-nya 4 cm Nah sekarang 6 cm itu dimana Kira-kira kan disini bendanya Ya bendanya kira-kira disini ya 6 cm Berarti ini adalah S-nya adalah 6 cm Bendanya disini Jarak dan sifat bayangan Nah kita ingat-ingat bahwa Ini bendanya di ruang berapa Ini ruang 2 Ini ruang 1 Ini ruang 3 Disini ada ruang 4 Nah berarti kalau Menurut ini Ruang benda Ditambah ruang Bayangan Itu selama dengan 5 Berarti kalau ruang bendanya Di ruang 2 Ruang bayangannya Maka di ruang 3 Berarti bayangannya kira-kira disini Nanti Di ruang 3 Kalau di ruang 3 Jika ruang bayangan Lebih besar daripada ruang benda Maka dia akan diperbesar Nah diperbesar Berarti nanti Mesti diperbesar Ya kan Karena jarak bayangannya Ini maka kita diminta menghitung Itu kan Seper F Sama dengan Seper S Ditambah Seper S Aksen Bayangannya ya ini Seper F nya adalah berapa 4 Ini nilainya positif Untuk cermin cekung Kalau cermin cembung negatif ya Ini seper S nya Seper 6 Ditambah Seper S Aksen Kita hitung 1 per S Aksen Itu sama dengan Seper 4 Dikurangi 1 per 6 Berarti ini Jadikan 12 3 2 Berarti seper 12 Atau S aksen nya nanti 12 cm Ya kan Di depan cermin Positif kan Berarti diperbesar Beneran 12 Diperbesar Terbalik Apa maya Apa nyata Kalau di depan Berarti kalau disini Berarti posisinya adalah Apa namanya Nyata Karena dia di depan cermin Ya Dan posisinya terbalik 12 cm Diperbesar Jelas Diperbesar Karena jaraknya Kalau dihitung kan begini M perbesaran itu S aksen Per S Nah ini 12 Per 6 Berarti kan 2 kali Diperbesarnya Oke ya Sip Dan terbalik Mesti posisinya Oke Nombor lanjutkan Nomor berapa 5 3 Oh iya 5 3 Ini pengukuran Sebuah mikrometer Skrup Digunakan untuk mengukur Diameter kawat tembaga Dan menunjukkan skala Seperti ke samping Diameter kawat adalah Ini yang gimana ini 0 Berarti 0,5 1 1,5 Ini 3,5 3,5 Lebihnya berapa Kita lihat disini Ini Skalanya kan ini 20 21 22 23 24 25 Oke Berarti ini pas Garis tengahnya ini Di berapa ini 20 21 Berarti gimana Tinggal ditambahkan 0,21 3,71 Ini benar Oke Sip Gampang ya 54 54 Nah 54 Terus ini berapa 55 56 57 58 59 60 Oke Berarti kita Satu soal untuk Lagi ini Untuk sesi kali ini Soal berikutnya Nanti di video berikutnya Biar enggak kepanjangan Oke Seorang siswa berlari Ke arah utara Sejauh ini Utara Berarti kalau disini Utara Kita buat ini Utara Berarti disini Timur Ini selatan Sini Barat Oke ya 300 ke arah utara 300 Meter Dan dilanjutkan ke arah timur Sejauh 400 meter 400 meter ke timur Berarti kan ke sana ya Timur 400 meter Nah Lebih panjang ini ya Kira-kira ya Oke Langkah dari sini Maka siswa terus melakukan Perpindahan Perpindahannya tinggal ini Dulu ya Gampang Set Perpindahannya tinggal Apa ini? Pita Karena ini siku-siku Pita kuras Berapa? Tanpa ngitung 500 meter Sip Benar Begitu Untuk sesi kali ini Kita lanjutkan di video berikutnya Selamat belajar Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati